Sebelumnya, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan penetapan nama Cawapres Joko Widodo telah dilakukan cukup lama demi mendapatkan Cawapres yang tepat. Kelima kandidat Cawapres yang dimiliki oleh Joko Widodo ini memiliki unsur penting dalam pilpres mendatang. Beberapa faktor yang menentukan diantaranya adalah dinamika politik jelang pendaftaran serta masukan dari partai-partai koalisi. Pada waktunya nanti Joko Widodo akan mengumumkan siapa Cawapres yang akan mendampinginya di pilpres 2019. Dan PDI Perjuangan selaku partai pengusung akan mendukung sepenuhnya pilihan Jokowi selaku kader utama partai. Untuk memilih yang dari sekian banyak itu kan perlu waktu. Memilih yang baik, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Nah itu kan tidak mudah. Nah kalau kita sekedar itu saja yang kita pikirkan tentu itu bisa dengan cepat. Tapi kan ini menjelang akhirnya juga dinamika politik juga harus diperhitungkan. Kemudian juga masukan-masukan dari partai. Seperti itu yang akan diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Makanya beliau menyampaikan sudah mengkerucut kepada lima nama. Nah kenapa mengkerucut kepada lima nama? Lima nama ini tentu mewakili dari unsur-unsur yang memang sangat penting untuk nanti dimajukan dalam pilpres yang mendatang ini. Seperti itu Pak. Kita lihat. Nanti tentu beliau yang akan menyampaikan sendiri. Kami sendiri tidak mengetahui. Yang pasti-pasti beliau akan tahu waktu yang paling tepat. Dan kami dari PD Perjuangan tentu sangat mendukung karena beliau adalah kader utama dari PD.